Kita tunggu sementara lagi ya. Baik, Prof. Baik, Prof. Baik, Prof. Prof, ada sedikit backlight, barangkali Mbak Ira bisa dibantu lampunya. Baik, Prof. Baik, Prof. Oh iya Jadi selesai sekalian Selamat pagi, selamat bergabung Di acara kuliah tamu pada pagi hari ini Sebagai mana telah disebarluaskan Pokok yang mau kita bicarakan pada hari ini adalah Mengenai pengelolaan nilai unggul sawjana kawasan Borobudur Nah perlu saya sampaikan Bahwa dokter Amin Luhur Ini adalah salah satu pakar yang berkecimpung Di dalam persoalan-persoalan yang mau kita bicarakan pada hari ini Dan apa yang dijadikan pokok yang mau disampaikan beliau Ini adalah hasil cakap-cakap dari bincang-bincang meja bunda Pada suatu pagi Dan dari percakapan itu Saya juga belajar bahwa saya masih banyak hal yang belum tahu Nah kita beruntung sekali Bahwa dokter Amin Luhur Suroso Bersedia dan berkenan untuk berbagi Berbagi pengetuan beliau yang sangat luas dan dalam Mengenai soal yang mau kita bicarakan pada hari ini Apalagi ketika negara kita telah berketetapan hati Untuk terus mengembangkan pariwisata Sebagai salah satu sumber dari pendapatan negara kita Dan di dalam undang-undang kepariwisataan pun Disebutkan di situ mengenai berbagai usaha pariwisata Yang bisa mendatangkan kemeselatan bagi banyak Pihak dari rakyat kita di Indonesia Oleh karena itu Saya menyambut dengan baik Kedatangan dan kesediaan dari Pak Dokter Amin Luhur Dan juga saudara-saudara yang berketetapan hati Untuk mengikuti kuliah tamu yang sangat penting Dan menarik buat kita hari ini Nah saya hubungan dengan hal ini Kita juga bersyukur pada Tuhan Bahwa Tuhan mengizinkan kita memasuki satu hari yang baru Dengan kesehatan yang baik Dan dengan kesempatan yang sangat langka Dimana kita boleh belajar banyak hal yang baru Untuk keperluan itu dan untuk maksud itu Ijinkan saya meminta Dr. Omala Ngarwati Untuk mengawali dengan doa Sekaligus memimpin acara ini seterusnya Dari sekarang sampai nanti berakhir jam 12 Terima kasih Selamat pagi Pak Amin Selamat pagi Bapak Ibu Dan juga rekan-rekan mahasiswa Mari kita awali kegiatan kita hari ini Dengan berdoa Saya akan menghantarkan secara Kristen Teman-teman yang lain mohon menyesuaikan Mari kita berdoa Sungguh kami mensyukuri Kemurahan yang Tuhan berikan pada kami Sehingga pada pagi hari ini Tuhan Kami boleh dalam keadaan yang baik Dalam keadaan yang sehat Dan kami bersiap untuk kembali belajar Menambah pengetahuan kami Terkait materi yang akan disampaikan Pak Amin Pada hari ini Kami bersyukur karena Tuhan memberikan Seorang narasumber yang sangat berkompeten di bidang ini Untuk kami bersama menambah wawasan Belajar dan semakin mengerti Apa yang terjadi di sekitar kami Biarlah Tuhan Apa yang akan kami diskusikan pagi hari ini Boleh kami mengerti dengan baik Boleh kami gunakan dalam Perjalanan kehidupan kami berikutnya Bermanfaat bagi kami Dan juga untuk sesama kami Kami menyerahkan jam ini sepenuhnya Hanya dalam tangan pimpinan kasihmu Demi Yesus Kristus putramu yang tunggal Kami naikkan doakan Amin Amin Baik Teman-teman Sekalian kalau kita Tidak kenal Katanya tidak sayang Jadi saya akan sedikit memperkenalkan Pak Ami Sebelum nanti Beliau menyampaikan paparannya Terkait dengan pengelolaan Nilai unggul Saudjana kawasan Borobudur Saudjana ini mungkin Agak sedikit Tidak familiar barangkali Di teringat kita Tapi nanti apa Nanti Pak Dr. Amil Hur yang akan menjelaskan Nah Secara lengkap Beliau ini Bernama Dr. Amil Hur Suroso Ini getol sekolah Rajin sekali belajar S1 nya ada 2 Jadi insinyur dari Universitas Gejamada Kemudian sarjana ekonomi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta Terus kemudian Gelar magisternya 2 juga Yang pertama dari magister manajemen Atmajaya Yogyakarta Dan magister of science dari Universitas Gejamada Nah kemudian dokter itu diambil juga dari Universitas Gejamada Untuk ilmu lingkungan Jadi S1 nya itu ada teknik sipil Manajemen Kemudian belajar lingkungan Jadi ini narasumber yang cocok sekali Kalau kita lihat baik kompetensi, minat Maupun pendalaman yang dilakukan Itu banyak terkait Ekonomi lingkungan Ekonomi kebudayaan Dan juga ekowisata Saat ini beliau mengajar Di Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Ambarukmo Dan juga di Berbagai program magister Magister ya Ada magister administrasi publik Ada magister kebijakan publik Dan juga ada magister teknologi untuk pembangunan berkelanjutan Semuanya di UGM Kalau kita melihat pengalaman profesionalnya Beliau adalah pernah ya Atau mungkin masih sampai saat ini Menjadi penasehat senior Untuk perancangan ekonomi hijau DIY Dan juga penasehat senior Perencanaan pembangunan kawasan wisata Menoreh Borobudur Itu antara lain Kalau dibaca semua Nanti kan waktunya habis untuk saya Tidak untuk Dr. Amin Ada beberapa publikasi Di berbagai jurnal ilmiah Tetapi yang menarik Di sini beliau juga Menghasilkan buku Setidaknya ada empat buku Yang dihasilkan Yang tersantum di sini Antara lain Dua terkait Borobudur Dan dua yang lain Itu terkait ekonomi hijau Jadi saya kira dengan melihat Tata belakang beliau Kita bisa melihat Bahwa kita semestinya Bisa belajar banyak pagi hari ini Kemudian ada beberapa Kegiatan seminar Yang dimana beliau sebagai narasumber Dan juga Yang menarik beliau ini Memperoleh Sertifikasi Certified Hospitality Educator Dari sebuah lembaga di Amerika Jadi kalau kita lihat namanya Tadi kan belakangnya ada CHE Itu adalah Certified Hospitality Educator Saya kira demikian Poin-poin penting Dari Narasumber kita Dan saya Sepenuhnya akan memberikan waktu Kepada Dr. Amin Luhur Untuk menyampaikan paparannya Terkait pengelolaan Nilai unggul Saudjana kawasan Borobudur Monggo silahkan Terima kasih Ibu Dr. Kemala Selamat pagi Prof. Jai Selamat pagi Pak Selamat pagi kepada seluruh audiens Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Puji Tuhan Kita semua dapat berkumpul Dalam keadaan sehat pada hari ini Salam Rahayu dari Yogyakarta yang jauh Nah Saya akan Bukan Apa ya Bukan sebagai narasumber Atau Pusat inspirasi juga Bukan Ini saya hanya bercerita Bertutur kata Ya ala modern Begini Karena ini sekarang Maka power point Kalau dulu kita hanya Bertutur kata Bercerita Memakai word of mouth Kata Prof. Joy Saya hanya mengutip saja Tapi baiklah kita Langsung saja Ke cerita yang panjang ini Semoga menikmati Dan Ya Nanti kalau ada diskusi Di akhir Cerita Kita akan Saling bertukar Pikiran dan bertukar tempat Kebetulan saya sekarang Jadi Orang yang Diminta untuk Bercerita Nanti mungkin saya juga akan Mendengar cerita Dari banyak pihak Nah Latar belakang ini Nanti ada tiga Tiga pokok yang Saya sampaikan Yang Pertama Saya akan bercerita Tentang Mengapa si Borobudur itu Menjadi menarik Nah Yang kedua Problem yang selalu Dihadapinya Dan yang ketiga Mungkin Mungkin karena Nisbi ini tidak Absolut Solusi yang Dapat Saya Sampaikan Dan mungkin Juga semua Teman-teman Audiens Bisa Menyampaikannya Yang kita Kita lihat Di foto Pertama ini Bagaimana Borobudur Ketika awal Ditemukan Kemudian Yang menemukan Sebenarnya bukan Rafles atau Orang Belanda Yang menemukan Orang penduduk Jawa saja Tetapi Yang perlu Kita Ketahui Begini Awal ini Bercerita Mengapa Borobudur penting Borobudur itu Letaknya di Jawa Dia Bercerita Tentang Jawa Lebih banyak Daripada Orang Jawa itu Sendiri Ini yang menjadi Penting Doktrinnya Nah Lalu Disini ada Kata-kata Saudjana Nah Ini yang Mungkin Jadi orang Apa ini Prof. Joy Juga bilang Apa itu Apa Kata ini Sebenarnya Sudah banyak Digunakan Kami deskripsikan Banyak Di PUPR Kemudian Di kalangan Arsitek Kemudian Di kalangan Arkeolog Dan lain Sebagainya Tapi Tidak Banyak Menyentuh Lapisan Masyarakat Sebenarnya Ini Sebenarnya Biasa saja Digunakan Ini Saudjana Ini Translasi Dari Cultural Landscape Cultural Landscape Ini UNESCO Mengatakan Itu Gabungan Gabungan Karya Alam Dan Manusia Nah Borobudur Itu Adalah Salah Satunya Kenapa Dengikan Borobudurnya Sendiri Batunya Itu Disusun Karena Karya Manusia Tetapi Coba Diperhatikan Bahwa Borobudur Itu Berdiri Dan Sekitarnya Ada Di Alam Kombinasi Itulah Yang Disebut Dengan Culture Landscape Atau Dalam Bahasa Indonesia Kita Sebut Dengan Kita Nyatakan Sebagai Saudjana Ini Juga Dikubi Kamus Umum Bahasa Indonesia Dikatakan Itu Adalah Kata Yang Diambil Dari Ranah Minang Ranah Sumatra Barat Barat Jana Artinya Kurang Lebih Sejauh Mata Memandang Sama Dengan Culture Landscape Itu Batasnya Sejauh Mata Memandang Saudjana Ini Sudah Digunakan Di Banyak Hal Di UNESCO Ini Beberapa Tempat Sudah Ditetapkan Sebagai Culture Landscape Heritage Yang Terkenal Cordilleras Cordilleras Di Filipin Ini Rice Teras Sebenarnya Ini Unda-unda Padi Biasa Seperti Dilakukan Di Indonesia Ada Di Jatuh Bali Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Culture Landscape Heritage Ini Tentang Unda-unda Teras Dan Bagaimana Orang Itu Merefleksikan Interaksi Antara Orang-orang Atau Manusia Itu Dengan Lingkungan Alamnya Dan Yang Penting Bagaimana Dia Mengisi Ruang Dan Waktu Ketika Dia Berkehidupan Di Dalamnya Nah Inilah Yang Disebut Dengan Cultural Landscape Atau Saudjana Tadi Kita Tidak Akan Membahas Tentang Rice Teras Nanti Mungkin Di Waktu Kita Fokus Pada Borobudur Saja Nah Disini Saya Sampaikan Ini Sedikit Kalau Orang Jawa Bilang Itu Kalau Di Warung Kopi Gelenak Gelenik Gelenik Itu Bincang Bincang Kecil Apa Itu Borobudur Kalau Kita Mau Cerita Tentang Borobudur Kita Enggak Ngerti Apa Itu Borobudur 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 Monument Monument Tetapi Ini Sebenarnya Kompleks Kompleks Atau Satu Kawasan Yang Ditetapkan Unesco Yang Disebut Dengan Cancer Randscape Tadi Atau Sojana Tadi Nah Isinya Ada Tiga Monumen Disitu Ada Mendut Ada Candi Pawon Dan Yang Terakhir Adalah Candi Borobudur Nah Nama Resminya Yang Diberikan Oleh UNESCO Adalah Borobudur Tempel Kempon Kemponnya Ini Kompleks Tentu Saja Di Antara Ketiga Candi Tersebut Pasti Ada Ruang Yang Berisi Manusia Dan Kehidupan Sehari-harinya Bukan Satu Kompleks Yang Menyatu Begitu Tetapi Ini Satuannya Itu Lebar Sekali Luas Sekali Alam Kemudian Wilayah Pilihan Pilihan Wilayah Borobudur Itu Didilikan Itu Ada Di Antara Pertemuan Sungai Elo Dan Sungai Progo Progo Dalam Bahasa Sanskrit Ini Adalah Peragam 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 Pergi Jauh Sampai Kelautan Dan Memang Sungai Progo Ini Tidak Berbelok Belok Masuk Ke Sungai Yang Lain Langsung Dari Gunung Yang Berawal Gunung Sumbing Sindoro Sana Mata Airnya Menuju Ke Laut Selatan Sehingga Ini Dinamakan Peragam Ini Kalau Orang Jawa Bilangnya Kalilanang Sungai Laki-laki Tidak Tidak Masuk Menjadi Anak Sungai Yang Lain Ini Sebuah Lembah Lembah Yang Dikelilingi Oleh Delapan Gunung Siapa Pendiri Borobudur Itu Juga Penting Orang Nyebut Sebenarnya Sebagai Wangsa Syailendera Wangsa Atau Dinasti Syailendera Atau Orang Orang Asing Nyebutnya Lord Of The Mountain Bukan Lord Of The Ring Tapi Lord Of The Mountains Sang Penguasa Gunung Ini Adalah Personifikasi Dari Gunung-gunung Yang Ada Di Sekitarnya Dan Gunung Kosmik Yang Dibangun Oleh Pendirinya Disitu Terdiri Dari Sebuah Kompleks Yang Tadi Dinamakan Borobudur Tempel Kempon Ini Tempat Ibadah Dimendut Tempat Penyucian Diri Di Pawon Dan Ziarah Ada Di Candi Borobudur Jadi Borobudur Ini Sejatinya Bukan Tempat Ibadah Tetapi Menurut Para Arkeolog Ini Adalah Tempat Ziarah Dan Disitu Orang Ziarah Itu Tempat Berkunjung Tidak Selalu Ziarah Itu Dikonotasikan Dengan Kemakam Tidak Tapi Ziarah Itu Dalam Bahasa Melayu Berkunjung Ini Merupakan Perpustakaan Besar Untuk Selalu Belajar Hidup Konstelasinya Seperti Apa Kalau Kita Lihat Borobudur Ada Tempat Di Tengah Pulau Jawa Di Tengah Pulau Jawa Sebelah Utara Dari Borobudur Nanti Kita Akan Lihat Konstelasi Lebih Lengkapnya Pada Slide-slide Berikut Tapi Saya Menyampaikan Ada Gunung Volkanik Ini Sebenarnya Ini Yang Disebut Gunung Tidak Ini Baru Istirahat Saja Gunungnya Itu Tetapi Suatu Saat Mungkin Kalau Dia Bangun Juga Bisa Saja Ini Letaknya Di Kota Magelang Pas Di Kota Magelang Ini Orang Jawa Menyebutkan Sebagai Pakunya Tanah Jawa Jadi Kalau Ini Dibayangkan Kalau Ini Meletus Maka Tanah Jawa Ini Akan Terbelah Jadi Dua Borobudur Berada Kira-kira Di Sebelah Selatan Bukit Tidari Itu Atau Gunung Tidar Ini Seakan-akan Kalau Di Peta Kalau Kita Tangkepkan Maka Borobudur Ini Ada Di Tengah-tengah Pulau Jawa Nah Ini Konstelasinya Bahwa Borobudur Terletaknya Di Sini Tetapi Saujananya Itu Keliling Ada Di Delapan Gunung Yang Mengelilinginya Ini Delapan Gunung Yang Mengelilinginya Ada Menore Ada Sumbing Ada Sindoro Kemudian Juga Ada Tidar Ada Andong Telomoyo Perbabu Dan Perapi Ini Delapan Gunung Yang Mengelilingi Satu Gunung Kosmik Yang Dirancang Oleh Raja Samaratungga Ini Dan Borobudur Ini Candinya Ini Kompleks Candinya Ini Tidak Didirikan Dalam Satu Masa Tetapi Ini Mungkin Ada Empat Raja Yang Mengelolanya Mungkin Bukan Lebih Karena Ini Memakan Waktu Seratus Tahun Untuk Mendirikan Candi Tersebut Pertanyaan Yang Selalu Menggelayuti Saya Dan Teman Teman Itu Begini Mengapa Harus Borobudur Kita Ketahui Borobudur Ini Untuk Candinya Sendiri Bukan Kompleks Candinya Sendiri Ini Ada Tiga Unsur Kamadatu Rupadatu Dan A Rupadatu Kamadatu Ini Masih Urusannya Dengan Manusia Unsur Nafsu Yang Ada Di Situ Kalau Naik Sedikit Kita Sudah Beralih Pada Unsur Yang Dinamakan Wujud Nah Ini Kira-kira Ini Kalau Sudah Selesai Urusan Dunianya Dia Akan Berjalan Lagi Pada A Rupadatu A Itu Tidak Rupadatu Itu Wujud Artinya Sudah Tidak Berwujud Artinya Kalau Sudah Sampai Di Stupa Yang Paling Tinggi Ini Orang Sudah Moksa Sudah Menuju Nirwana Badan Wadaknya Ditinggal Dia Akan Pergi Ke Tempat Yang Maha Esa Ini Ini Disitu Ada 504 Buah Patung Buddha 72 Di Antaranya Adalah Stupa Berterawang Kemudian 432 Relum Terbuka Di Pagar Langka Dan Seterusnya Ini Hanya Konfigurasi Yang Menyusun Dan Kita Ketahui Buru Budur Ini Tidak Seluruhnya Berwujud Batu Tetapi Ini Sebenarnya Sebuah Batu Yang Menyelimuti Bukit Jadi Ini Di Dalamnya Bukit Bukit Boru Budur Kemudian Diselimuti Oleh Batu Susunan Batu Batu Yang Membentuk Boru Budur Kalau Kita Lihat Konstelasinya Ini Apa Namanya Boru Budur Ini Ada Di Antara Ini Apa Namanya Sungai Progo Dan Sungai Lo Di Disini Dan Punya Nomor Daftar Daftar Di UNESCO Ini Nomornya C592 C Itu Culture Karena Ada Juga Yang N Natural Jadi Ini World Heritage Ini Atau Pusaka Dunia Heritage Ini Kami Terjemahkan Sebagai Pusaka Bukan Warisan Karena Warisan Konotasinya Seringkali Juga Ada Yang Tidak Baik Warisannya Kalau Pusaka Kira-kira Semuanya Yang Diberikan Pusaka Baik Indonesia Pusaka Tidak Indonesia Warisan Nyanyian Yang Selalu Kita Nyanyikan Sehari-hari Itu Indonesia Pusaka Bukan Indonesia Warisan Ini Mirip-mirip Dengan Gangga Dan Yamuna Ini Kalau Anda Lihat Di sini Di India Ini Gangga Dan Yamuna Kalau di Irak Itu adalah Tigris Dan Efras Semuanya Daerah Subur Yang ada Di Tengah-tengah Kenapa Memilih Itu Ini Ada Cerita Berkelanjutannya Ini Menjadi Sesuatu Yang Penting Bentuk Lahan Ini Ini Juga Menarik Bentuk Lahannya Ini Mangkok Ini Kalau Bapak Dan Ibu Lihat Yang Di Sebelah Ini Mangkok Ini Kira-kira Bentuk Lahan Di Borobudur Itu Mangkok Yang Terdiri Dari Bermacam-macam Bentuk Lahan Ini Yang Utara Yang Sebelah Utara Tadi Terpengaruh Oleh Satuan Breksi Breksi Seperti Yang Ada Di Perambanan Itu Breksi Ini Dataran Gunung Tidak Nah Kemudian Yang Ini Yang Di Sebelah Barat Ini Sungai Progo Ini Mirip-mirip Kalau Orang Orang Chinese Nyebutnya Yin Dan Yang Ini Yang Satu Ginkang Yang Satu Guakang Yang Satu Lemah Yang Satu Keras Yang Sebelah Barat Sungai Progo Ini Datarannya Terpengaruh Oleh Perbukitan Menoreh Kebanyakan Di situ Adalah Lahan Dari Bekas Gunung Masa Tersiere Atau Masa Tersier Masa Tersier Itu Masa Ketiga Sudah Mati Gunungnya Sedangkan Yang Di timur Ini Lahannya Adalah Lahan Masa Kwarter Ini Terpengaruh Oleh Gunung Merapi Dan Gunung Merbabu Ini Masih Subur Masih Mengeluarkan Air Nayang Di sebelah Barat Ini Terpengaruh Yang Ada Di sekitar Gunung Menoreh Kebetulan Di situ Juga Ada Candi Borobudur Itu Adalah Lahannya Masa Masa Tersier Dan Di situ Tidak Banyak Air Tidak Mengandung Banyak Mata Air Sehingga Ini Apa Namanya Daerahnya Relatif Lebih Tandus Dibandingkan Yang Di sebelah Timur Sungai Progo Jadi Kalau Bapak Dan Ibu Masuk Dari Jalan Semarang Juga Masuk Ke Kanan Kalau Dari Arah Utara Ini Akan Menyeberangi Sungai Progo Dan Ini Masuk Ke Kawasan Perubur Yang Tanahnya Bekas Sisa-sisa Dari Lahan Pegunungan Struktural Terdenudasi Ini Terdenudasi Terkelupas Karena Ini Bagiannya Pegunungan Menoreh Menoreh Itu Artinya Menara Tower Orang Orang Sarskerta Mengatakan Menoreh Secara Geologi Lebih Jelas Tadi Ini Batasan Batasannya Ini Yang Putih Gunung Menoreh Tadi Gunung Menoreh Ini Dulu Adalah Gunung Purba Gunung Api Purba Gunung Api Purba Masa Tersiar Ini Yang Masa Kuarter Di Sini Dan Sumbeng Sindoro Dan Ini Juga Merapi Merbabu Sehingga Ini Subur Subur Nah Kemudian Kalau kita Lihat Ini Breksinya Breksi Tadi Tanahnya Bermacam-macam Ini Tidak Satu Satu Saja Nah Disini Yang Hijau Ini Adalah Batuan Lempung Hitam Danau Borobudul Bekas Danau Borobudul Nah Ini Tanahnya Lempung Hitam Kemudian Disini Ada Sisa Batuan Beku Kemudian Masih Banyak Yang Lain Ini Kuarter Gunung Api Perbabu Yang disini Yang Merapi Ini Penyusunnya Tapi Semuanya Membentuk Yang kita Sebut Dengan Borobudul Besin Ini Kalau Bapak Dan Ibu Punya Waktu Nanti Cari Peta Geologinya Van Bemeleng Ini Orang Belanda Menulis Tentang Borobudul Tentang Geologi Di Pulau Jawa Ini Menarik Untuk Studi-studi Yang Terkait Dengan Berbagai Hal Yang Kompleks Terutama Dalam Pengelolaan Kalau Kita Mengatakan Pengelolaan Atau Manajemen Ini Sekarang Rasanya Tidak Bisa Hanya Satu Kaki Saja Ternyata Setelah Masuk Di Dalamnya Saya Terjebak Dalam Banyak Kaki Ternyata Kaki Seribu Lebih Penting Dibandingkan Kaki Dua Atau Kaki Satu Di Borobudur Kalau Kita Lihat Ini Sebenarnya Simbolik Terdiri Dari Satu Garis Lurus Mulai Mendut Pawon Dan Borobudur Jadi Orang Itu Beribadah Di Candi Mendut Kemudian Dia Berjalan Menyeberangi Sungai Progo Dulu Tidak Ada Jembatannya Menyeberangi Sungai Progo Kemudian Menyucikan Diri Di Candi Berajanalan Berajanalan Ucapan Orang Jawa Menjadi Brojonolo Lebih Afdol lagi Terkenal Sebagai Candi Pawon Kemudian Berjalan Ke Barat Ke Candi Borobudur Itu Ritual Budis Legenda Jawanya Begini Legenda Mitos Boleh Percaya Boleh Tidak Untuk Pengantar Tidur Untuk Cerita-cerita Yang lain Juga Tidak Apa-apa Jadi Mengapa Dinamakan Mendut Mendut Itu Kalau Orang Jawa Bilangnya Ngandut Atau Hamil Ini Karena Intercourse Antara Bersatunya Kali Sungai Laki-laki Dan Sungai Perempuan Sungai Progo Dan Sungai Elo Tadi Ini Karena Ada Intercourse Maka Dia Menjadi Hamil Katanya Begitu Sehingga Terkenalnya Sebagai Candi Mendut Candi Ngandut Nah Kemudian Kalau kita Berjalan Ke Barat Lagi Candi Pawon Itu Memang Tidak Ada Patung Ini Konotasinya Bahwa Orang Itu Sudah Melahirkan Rahimnya Kosong Karena Anaknya Sudah Lahir Lalu Pertanyaannya Anaknya Mana Anaknya Dimana Anaknya Candi Borobudur Itu Yang Gede Dan Cantik Itu Mungkin Ayah Dan Ibunya Kalau Menimang Anaknya Oh Anak Saya Yang Tidak Cantik Anak Saya Yang Tidak Bagus Pasti Menimang Anakku Yang Cantik Sedunianya Satu Satunya Begitu Kira-kira Nah Ini Juga Terjadi Di Borobudur Ini Legenda Saja Tadi Ini Hamil Kemudian Dia Melahirkan Ini Buktinya Rahimnya Sudah Kosong Dan Ini Cerita Yang Melekat Pada Masyarakat Yang ada Di Sekitar Wilayah Itu Nah Kalau Kita Kumpulkan Sebenarnya Bukan Hanya Tiga Candi Itu Saja Tetapi Ratusan Ini Ini Petas Situs Historisnya Ada Situs Salaan Gunung Sari Ini Ada Di Gunung Gunung Di Perbukitan Di Sekitar Gunung Menoreh Candi Gunung Wukir Ini Terkenal Ini Karena Ada Prasasti Canggal Yang Menceritakan Tentang Siapa Pemilik Candi Borobudur Kemudian Ada Dipah Kemudian Ada Situs Karang Rejo Ini Sampai Ke Wilayah Gunung Sumbeng Masih Ada Situs Gompong Ada Situs Gunung Lemah Yang Agak Ke Atas Ke Arah Andong Dan Telomoyo Andong Telomoyo Ini Mungkin Lebih Dekat Ke Solo Tiga Kalau Kita Berjalan Ke Sana Mungkin Lebih Dekat Ke Sana Kecamatan Mertoyudan Juga Ada Kompleks Kompleks Nah Kemudian Nah Ini Kalau Kita Lihat Dari Peta Tadi Yang Tersiari Volcanic Rock Yang Disini Yang Quarter Batuan Volcanic Ini Batuan Volcanic Tetapi Ini Masa Tersiar Nah Disini Tampak Ini Di Dalam Peta Ini Sumber Mata Air Ini Sudah Dipetakan Sumber Mata Air Dan Terlihat Bahwa Yang hijau Itu Yang Di Sebelah Kanan Apa Maaf Di Sebelah Kanan Sungai Progo Ini Yang Di Tengah Ini Sungai Progo Progo Stream Ini Lebih Subur Dibandingkan Yang Di Sebelah Barat Repotnya Orang Pengen Bangun Membangun Hotel Membangun Apa-apa Itu Di Sekitar Ini Di Sekitar Sebelah Barat Sungai Progo Nah Ini Juga Akan Menyebabkan Kekacauan Kalau Ini Tidak Hati-hati Karena Disini Airnya Sulit Dan Juga Wilayahnya Tandus Tetapi Disini Adalah Sumber Pangan Sehingga Kalau Mau Mengembangkan Untuk Usaha Pariwisata Atau Mengelola Ini Juga Harus Hati-hati Di situ Di Borobudur Sendiri Ada Danau Dulunya Adalah Danau Danau ini Sudah ada Sudah ada 20.000 tahun Sebelum Masa Sekarang Ini Dikatakan Disingkat Sebagai Years Before Present Ditarik Dari Tahun 1955 Bettingnya Memakai Karbon Di tes Ada Seorang Kawan Saya Namanya Dr. Helmy Nanti Kita Akan Dengar Dia Bercerita Sekelumit Tentang Danau Borobudur Ini Jadi Anda Dapat Mendengar Dari Sumber Aslinya Mengapa Danau Ini Terjadi Tapi Kira-kira Ini Masa Itu Karena Ini Daerahnya Cekung Dan Banyak Aliran Sungai Ini Akhirnya Semuanya Menuju Ke Wilayah Borobudur Yang Seperti Mangkok Tadi Mengapa Orang Memilih Borobudur Didirikan Di situ Salah Satunya Juga Karena Ada Danau Ini Ini Nanti Akan Cerita Dari Dokter Ilmi Kita Lihat Borobudurnya Ada Di Sebuah Tanjung Di Ujung Jasira Ini Ada Tiga Masa Sampai Sekarang Hanya Tinggal Sisa-sisanya Danau Purba Itu Kalau Yang Biru Itu Masanya 20.000 Years Before Present Ya Kemudian Yang Agak Biru Muda Ini Adalah 5000 Years Before Present Sudah Mengecil Kemudian Mengecil Lagi Ini Karena Juga Ulah Gunung-gunung Di Sekitarnya Jadi Mereka Meletus Kemudian Apa Namanya Sisa-sisa Letusannya Itu Menutupi Danau Borobudur Itu Dan Diingat Bahwa Borobudur Ini Dulunya Adalah Lautan Lautan Yang Masuk Dari Selatan Selatan Darah Istimah Yogyakarta Itu Ada Kulon Progo Dulu Terkenalnya Itu Sebagai Graben Bantul Bukan Kulon Progo Kulon Progo Itu Baru-baru Ini Saja Nyebutnya Tapi Itu Disebut Dengan Graben Bantul Graben Itu Adalah Tanah Yang Berada Di Bawah Jadi Kata-kata Bantul Itu Sudah Sudah Sanskrit Sudah Lama Graben Itu Adalah Tanah Di Bawah Air Laut Masuk Sampai Ke Borobudur Lewat Relung Bukit Bukit Itu Sebagian Masih Ada Sisanya Terjebak Di Wilayah Ini Kalau Diber Masih Asin Ini Sisa-sisanya Tampak Daerah Lahiran Sungai Dan Semban Sungainya Ini Masih Lestari Kemudian Ini Seringkali Sekarang Dimanfaatkan Untuk Rafting Nanti Kita Lihat Stratif Grafinya Susunan Batuannya Sehingga Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwa Itu Adalah Sebuah Danau Yang Kemudian Juga Ada Material Vulkaniknya Bekas Danau Itu Ini Ini Juga Terkait Dengan Sungai Silem Yang Masuk Ke Progo Dan Sungai Pabilan Ini Semuanya Dulunya Bermuara Di Danau Borobudur Beberapa Nama Desa Di sana Masih Menggunakan Nama Air Datuk Songo Bumi Segoro Probawati Sabrang Rowo Segaran Ini Menunjukkan Bahwa Dulunya Memang Disitu Adalah Daerah Air Ini Kalau Di Sebelah Barat Candi Borobudur Kita Lihat Ini Ada Bekas Sungai Ini Sudah Sekarang Digunakan Untuk Sawah Ini Di Sungai Silong Ini Kita Bisa Lihat Ini Ini Sebenarnya Rekaman Rekaman Dari Barak Sungai Purba Tadi Apa Namanya Danau Purba Tadi Jejak Lingkungannya Masih Tampak Disitu Dan Kita Bisa Melihat Dengan Baik Dan Apa Namanya Fotonya Masih Terlihat Dengan Jelas Fotonya Masih Terlihat Dengan Jelas Jadi Ini Sebenarnya Sebuah Kanal Ada Kanal Kalau Kita Saya Bawa Bawa Foto Udaranya Tadi Kalau Kita Lihat Foto Udara Di Kabupaten Kulonprogo Sampai Masuk Ke Borobudur Kita Lihat Kanal Dan Bahkan Pada Masa Borobudur Didirikan Bapak Ibu Tidak Akan Pernah Melihat Kota Semarang Karena Laut Yang Paling Utara Itu Ada Di Tuntang Di Sebelah Utara Solotigo Kemudian Daerahnya Menurun Menurun Sampai Ke Mana Semarang Atas Semarang Bawah Itu Belum Ada Masih Rawa Jadi Kalau Ada Cerita Cenggu Mendarat Di Semarang Itu Sebenarnya Itu Adalah Trik Pariwisata Ngibul Mestinya Cenggu Mendaratnya Dituban Atau Didemak Mungkin Didemak Pada Waktu Itu Karena Kerajaannya Masih Didemak Belum Ada Semarang Itu Masih Rawa Karena Itu Tadi Air Lautnya Masih Masuk Sampai Ke Daerah Tuntang Ini Cerita Lain Dari Borobudur Tadi Seorang Artis Ini Namanya Cerita Mendeskripsikan Borobudur Itu Adalah Apa Namanya Trate Yang Mengambang Di Atas Air Karena Ini Sebagai Perlambang Apa Namanya Datangnya Budha Maitriya Keempat Ini Candinya Ini Gambar Di Danonya Ini Lukisannya Nyong Kam Di Borobudur Sendiri Juga Digambarkan Bunga Trate Ini Trate Yang Mengambang Ini Pemikirannya Kira-kira Seperti Itulah Mengambang Di Atas Air Ini Kalau Kita Lihat Foto Eksotik Borobudur Miliknya Pak Parno Bakmi Ini Seakan-akan Juga Mengambang Di Laut Untuk Jelasnya Kita Lihat Cerita Dari Seorang Teman Ini Dokter Hilmi Murwanto Beliau Seorang Geolog Geologis Yang Banyakan Cerita Tentang Danau Kita Akan Dengarkan Sekitar 5 Menit 7 3 2 3 4 5 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 12 11 selamat menikmati 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 Bukit 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 Menoreh Bukit Bukit Menoreh 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 yang berada di bawah permukaan tanah dan dahulu tertimbun oleh endapan vulkanik dari letusan-letusan gunung api. Terima kasih telah menonton! 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 dengan baik oleh orang-orang yang mengelola di sana. Di sana juga ada Atacus dan Krikula. Ini kita sebut dengan sutraliar atau silk moth. Ini biasanya ketika menjadi ulat, ini disebut ular geraya, karena banyaknya biasanya dimatikan oleh penduduk ini, dibakar karena menakutkan. Padahal kalau ini dibiarkan besar, ini bisa jadi besar, kupu-kupunya jadi gede, menarik untuk wisata. Kalau sisa-sisa kepompongnya, ini bisa kita pinta, kita jadikan barang-barang yang sebenarnya luksurius, yang mahal. Kalau untuk Jepang, ini harganya sangat mahal. Di sana juga ada Langjawa. Langjawa yang jadikan lambang Garuda Pancasila, ambilnya dari Langjawa. Masih ada di sekitaran Gunung Merapi, mereka terbang ke sana kemari, seringkali sampai ke Gunung Sumbing, dan lain sebagainya. Dan yang menarik di sana ada komposisi, komposisi angka. Ini orang nyebutnya seringkali define number, angka ilahi. Nol itu angka ilahi. Yang sembilan itu milik manusia, yang atasnya lagi nol itu milik ilahi. Karena kalau sembilan itu belangan istimewa, berapapun dikalikan sembilan, itu nanti dapatnya juga sembilan. Dua kali sembilan, 18 jumlahnya ya sembilan. Mau tiga kali sembilan, 27 ya sembilan. Ini apakah dirancang simbolik atau bagaimana? Kita lihat saja. Gunung yang ada di sana itu delapan, dua. Dan satu gunung kosmik. Kalau kita lihat, ini yang delapan, satu, dua, tiga. Ini ada delapan gunung alam, dan satu gunung kosmik, yang namanya Borobudur. Dari Borobudur ini gunung kosmik. Jadi jumlahnya sembilan. Kenapa harus sembilan? Saya kurang tahu, tapi nyatanya seperti itu, faktualnya. Kita lihat kenapa sembilan. Di sana juga ada motif. motif batik. Ini asal motif batik kaum itu juga berasal, konon katanya dari relief di Candi Borobudur ini. Ceploknya ini. Ini kan jumlahnya juga sembilan. Ini kan polanya empat dan lima. Satu, dua, tiga, empat. Ini ada tengahnya lima. Mau yang mana? Satu, dua, tiga, empat. Ini tengahnya lima. Jumlahnya empat dan lima, sembilan. Ini bagian empat dan lima ini menjadi konstelasi yang ada di Borobudur. Tidak hanya di Kawung ini sendiri. Kalau kita lihat secara struktural, ini kalau Borobudur, itu pintunya di sisi timur. Pintu Candi itu di sisi timur, tidak mungkin di sisi barat. Karena timur itu, kalau orang Jawa bilang, orang Jawa, Bali, dan Sunda, itu mengatakan wetan. Wetan itu wiwitan. Jadi mulai dari timur, matahari. Kemudian dia berjalan pradaksina. Pradaksina itu berkeliling mengikuti jarum jam. Bukan prasamnya. Melawan jarum jamnya biasanya melambangkan kematian. Ini kalau kehidupan, ya pradaksina. Ini sudah ditentukan. Ini di Tenggara, ini ada di Barat Daya, ada Menoreh, Timur Tenggara, ada Merapi, Merbabu, Sumbeng. Ini konstelasinya seperti itu. Ini juga stratifikasi di Jawa juga begitu. Mulai Kraton, Kuta Negara, Negara Agung, dan Manca Negara itu menjadi satu kesatuan wilayah administrasi. Jumlahnya 4 dan 5. Rumah Jawa juga begitu. Ada Ndalem, Ndopo, ada Ganduknya, ada Regolnya, biasanya ada tempat penyimpanan padi. Kalau kita lihat, kiblatnya timur, selatan. Ini kan kardinal. Manusianya juga gitu. Ketuban, darah, tali pusar, placenta, dan lain sebagainya. Egonya bayi. Kalau di sini egonya adalah candiboro pudur ik. Kalau Freud mengatakan ada ik, ada ego, ada id, dan seterusnya. Juga urusannya juga sampai pancaket. pancaket ini. Ada trapsila, ada ukoro, ukara itu adalah berbicara, sastra, karya, dan yang terakhir susila. Jadi kalau manusia itu mau baik, harus memenuhi kriteria-kriteria ini. Kemudian kalau kita lihat, ukuran dasarnya itu 123 x 123. Ini jumlahnya juga 9. Arcanya 504, juga 9 jumlahnya. Setupanya 72, itu juga 9. Tapi kalau ditambah satu, setupa induk jadi 0. Jadi angka ilahi tadi, divine number. Jinjang dari Borobudur, teras candinya itu ada 9. Kita naik 9. Itu sebenarnya tingkatan menuju nirwana. Diameter setupanya juga 9. Rasio bangunannya juga 9. Ini kalau Anda lihat, ini tapak 9 jinjangnya di Borobudur. Ini yang 0 itu yang ada di tengah-tengah ini. Ini melambangkan kedermawaan, integritas moral, kebijaksanaan, dan seterusnya. Kalau sudah sampai 10, itu ketenangan. Ini sudah sampai nirwana. Ini perbandingannya 9, 6, dan 4. Ini baik yang ke atas ataupun ke bawah. Nanti kita akan lihat. Ini 1, 2, 3, 9, dan 10 yang ada di pusat. Ini tampak, ini 9, 6, 4 jumlahnya sama. Jadi rasio bangunan atas, vertikal, maupun horizontal itu 9, 6, dan 4. Ini kalau dikalikan jumlahnya 9, kalau ditambahkan itu jumlahnya 10. Jadi angka 9 dan 10 ini menjadi sebuah patron yang ada di sana karena melambangkan yang 9 itu milik manusia. Kalau sudah 0 itu milik Allah. Jadi dia sampai menjadi bodhisattva. Ini juga terkait dengan segitiga. Segitiga tetraktis itu, ini jumlahnya juga 10. 1, 2, ini kalau di jumlahnya 10. Ini bilangan sempurna. Kalau segitiga itu kan rigit. Kalau ditekan, dia tidak meleot dibandingkan kalau bentuknya kotak. Baru budur juga bentuknya segitiga. Mirip-mirip segitiga. Ini kalau diurut-urut sampai 55, maka ada angka Fibonasi-nya. Deret yang terkenal itu deret Fibonasi. Jauh sebelum si Leonardo de Pisa itu menulis buku tentang Liber Abadi. Di stupanya itu sendiri juga rasionya juga menggunakan golden ratio dari matematika Fibonasi. Kalau kita lihat stupa, ini ukurannya juga diameter teras melingkarnya ini. Ini kalau diukur, diperbandingkan kira-kira jatuhnya 1,618. Ini kan bagian dari golden ratio tadi. Jarak Baru Budur ke Pawon dan jarak Baru Budur ke Mendut ini kalau dibandingkan, kalau akurat ini hanya Bahari menulis itu karena menggunakan Google Earth yang tidak pas. Tapi kalau ini diperbandingkan itu akan ada di golden ratio juga. Yang di sebelah kiri ini, ini yang Bapak dan Ibu lihat ini adalah daun bawun bodi. Coba itu kita beri teratai. Nah, ini jadi stupa. Jadi stupa ini kenapa tidak ada di India? Karena ini adalah karya dari original orang-orang di Indonesia ini. Ini terlihat bahwa daun bawun bodi itu sebenarnya direfleksikan pada stupa. Ini yang bawah adalah trate. Nah, ini di puncak Baru Budur ini pertemuan untuk 4 musim secara kardinal. Jumlahnya 365 hari lunar, matahari. Dan 10 jinjang mencapai nirwana. Ini jarak lateralnya, ini kalau di jumlah, ini seperti itu. Ini memakai tala ukurannya. Dulu belum pakai meter atau cm tala itu pakai panjang wajah manusia dari rambut, atas, dai, sampai dagu, atau jarak dari ibu jari. Kemudian ini kalau jumlah arsitektural patungnya dan lain sebagainya, ini jumlahnya ya 504. Kalau ditambah satu, 505. Yang 504 ini sembilan punya manusia, yang 505 ini punya Allah. Nah, itu tadi adalah cerita bagian mengapa Baru Budur itu jadi kaya. Persoalannya adalah di pengelolaan. Nah, ini urusannya orang manajemen. Ini dulu Jaika membagi lima. Ada zona satu di Candinya. Sona duanya itu adalah di tamannya yang dikuasai oleh PT Taman. Sona tiga itu di luar, yang biru ini. Sona empat itu dikatakan tempat panorama bersihara. Dan yang terakhir, ini yang disebut cultural landscape itu Sona lima. Sayangnya, Sona Jaikanya ini hanya diadopsi tiga oleh pemerintah. Ini versi Kepres nomor satu tahun 92 ini menjadi kisroh dan berkelanjutan di situ, di pengelolaannya. Karena ini ada tiga raja di situ. Sona satu dikuasai oleh Dibut, Sona dua oleh BUMN, Sona tiga, dan seterusnya itu oleh Dagri. Dan tidak pernah punya visi yang sama. Kenapa demikian? Sona satu itu cost center, Sona dua itu profit center. Ini pasti akan terjadi banyak gesean. Apalagi sekarang ada badan otorita Borobudur. Ini semakin tidak jelas mau dibawa kemana. Badan otorita Borobudur. Tapi dia tidak menguasai Borobudur. Dia justru menguasai hanya sebagian di menurah saja. Ini juga menjadi masalah. Kemudian kalau kita lihat, wisatawan yang berkunjung di Borobudur itu semakin hari semakin banyak. Terakhir di data itu hampir 4 juta orang yang datang. 4 juta yang datang. Ini kalau per bulan kita lihat di bulan Juni dan Desember itu puncaknya. Setiap hari bisa mencapai kira-kira 10 ribu rata-rata 10 ribu. Bahkan kalau hari-hari tertentu di puncak liburan itu bisa 55 ribu. Dan pernah ada mencapai 100 ribu. Ini kan menjadi masalah. Masalah apa? Deformasi pada struktural dan degradasi batuan pendukung candinya itu. Belum lagi apresiasi wisatawan pada monumen. Anda bisa lihat di zaman kolonial saja untuk nari-nari. Padahal itu adalah tempat ziarah, tempat perpustakaan. Dan itu dimuliakan oleh umat Buddha. Ini kan sesuatu yang tidak pas. Ini pengunjung candi 2015 sampai 2020. Ini 2020 tampak rendah karena masa. Terjadi polemik, sehingga pemerintah mengambil aksi, menetapkan kota pengunjung itu 1.200 orang per hari. Dengan nilai, kalau masuk ya suruh bayar 750 ribu kalau mau naik. Wah, ribut ini semua. Kemudian, hitung-hitung lagi, okelah, tiketnya tidak dinaikkan, tetapi pengunjungnya hanya 1.200. Tapi kalau saya hitung, itu satu hari itu sebenarnya hanya 391 orang yang boleh naik. Bukan 1.200 itu, ya nggak tahu saya ngitungnya dari mana. Mungkin juga punya ahli yang lain. Tapi kalau saya menghitung, kira-kira ini di Rupa Datu sehari itu hanya bisa 66 orang. Rupa Datu 110 dan Kama Datu 214. Jumlah keseluarannya tidak lebih dari 400 orang, 391 sekian. Ini kalau kita mau hitung betul, daya dukungnya sana itu hanya segitu. Revenue di Kabupaten Magelang, karena Barobudur itu ada di Kabupaten, 96 persen itu berasal dari Barobudur. yang lain-lainnya pahun mendutunah, kecil. Umbul, candi umbul, candi bleder, dan yang lain-lainnya itu kecil sekali. Kecil. Kalau kita lihat, kita lihat lagi, kemiskinan di Kabupaten Magelang ini Barobudur juara nomor berapa? Satu, dua, tiga, empat. Nomor enam. Padahal tadi kontribusinya paling besar juara, tapi kemiskinannya juga juara. Ini kan sesuatu yang anomali. Di sana anomali. Belum lagi ini pengganggu-pengganggu ini. Ini kalau kita mau lihat saudananya saja tertutup oleh ini. Ini kritikan sudah banyak ini. Tapi seringkali nekat saja dipasang. Nanti dilepas lagi, dipasang lagi. Ini billboard-billboard seperti ini sangat mengganggu. Kenapa tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih soft? Belum lagi BTS-nya ini. Jadi problemnya di sana itu degradasi lingkungan. Yang kedua, tidak ada keterkaitan antara simpul-simpul tematik di Candi Borobudur. Kemudian apresiasinya juga lemah. Nah, strateginya kita rancang ulang. Rancang ulang Sona Jika tadi. Kita observasi di sana, kita buat, kita re-engineering, kita batasi kembali. Sampailah pada tahun 2007, saya susun bentuknya seperti ini. kemudian diminta oleh PU untuk dikembangkan. Akhirnya di tahun 2008 dikembangkan, desain awalnya ini, sampai pada akhirnya 2010. Ini yang diadopsi oleh Perpres di tahun 2014. Ini masih menggunakan, jadi kalau Jika menggunakan, Jika itu menggunakan epicentrumnya Candi Borobudur, saya menggunakan epicentrumnya adalah Borobudur Temple Complex, yang seperti yang disusun oleh UNESCO. Jadi ini sesuatu perbedaan yang hakiki. Ini tampak konstelasinya terhadap kawasan. Tadi yang kita sebut sekarang, Sona 1-nya seperti ini. Sona 2-nya, Saudjana-nya ada di sini. Kita bisa berlayar di sungai, bisa lihat pemandangan yang indah, melihat vitalitas. Ini juga rencana pola ruangnya, mana yang dijadikan wilayah hijau, mana persawaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga lihat batas kawasan strategis nasional yang ditentukan. Ini menafikan studi Jika dan Kepres nomor 1. Ini yang dianggap tidak direlevan lagi. Maka pemerintah ini, zamannya Pak SBY, menetapkan Kepres nomor 58 tahun 2014 tentang kawasan Borobudur dan sekitarnya. Nah, ini batas kawasannya seperti ini, Saudjana-nya. Nah, kemudian ini pola ruangnya. Nah, ini perbandingannya, kalau dulu ada beberapa wilayah, sekarang di KSN Borobudur, yang juga jadi kawasan strategis nasional dipercepat itu, ini sebenarnya asalnya dari sini. Ini sekarang jadi satu. Kemudian ini konsep hijaunya, mana yang jadi pentagon, mana yang jadi settlement, mana yang jadi tempat sawah, dan lain sebagainya. Kita juga harus sadar bahwa pemangku kepentingannya itu bukan pemerintah saja. Pemerintah pusat maksudnya. Ini mestinya ada pemerintah daerah, ada demisi, ada orang yang hidup di sekitar itu. Bagaimana mengelola Borobudur di masa depan? Kalau kita lihat, kita harus turunkan untuk kebijakan, strategi, kemudian yang terakhir program. Kalau di teori organisasi, atau di manajemen strategik, itu kan kira-kira begitu. Bijakan, strategi, dan program. Bapak dan Ibu kalau belum pernah melihat ini, bisa buka bukunya Negel atau buka bukunya Mainsberg. Nah, pokok manajemen badun itu yang penting itu satu, itu mengelola sumber daya kebudayaan. Itu spiritnya mesti melestarikan konservasi. Konservasi itu sebagian dipreservasi, sebagian lagi bisa dikembangkan, dimanfaatkan. Jadi, pelestarian itu kan ada tiga tahapan. Dua yang terakhir itu, ya, pengembangan dan pemanfaatan. Kemudian akses, pengelolaan akses. Ini mengeliminasi pemanfaatan sumber daya kebudayaan yang berlebihan, supaya tidak misuse dan abuse. Ini perlu dikendalikan. Supaya tadi tidak ngawur tadi, 55 ribu yang datang. Tiketnya memang banyak untuk PT-nya itu, tetapi kerugiannya untuk seluruh stakeholders banyak. Sampahnya, termasuk kerusahaan, candinya, dan juga manajemen organisasi. Nah, di situ prinsip-prinsip ini perlu dipegang, bahwa uang itu penting untuk kehidupan, tapi bukan segala-galanya. Jadi, kalau kita tempatkan di Borobudur, revenue earning is important, but profit is not a primary or appropriate motif. Bukan motif utama, tarik duit itu dari sana. Motif utamanya itu pelestarian. Sehingga, ini dikatakan oleh Engelhard, itu dulu itu urusannya monumen, situs material itu dianggap kosong, manajemen administrasi pusat, dan untuk rekreasi. Ini sebenarnya sudah harus dikeser. Ini tempat ruang manusia biasa saja. Hidup bermasyarakat, ada tradisi, ada praktik kehidupan, ada pembangunan maksudnya, dan juga sebenarnya untuk ke depan, kita harus melihat bahwa di perguruan tinggi, terutama, itu selalu yang ditanam adalah pohon bodi, bukan pohon beringin. Seperti di Universitas Gajah Mada, itu sebelah utara kampus, KPTU, kantor pusat itu, yang ditanam pohon bodi, karena itu pohon pencerahan. Namanya fikus religiosa, bukan fikus benjamina. fikus benjamina itu pohon beringin yang terkenal hanya pengayom. Ini yang enlighten. Jadi kita harus melihat bahwa ini cultural landscape ini harus satu, tidak dikotak-kotak menjadi beberapa bagian seperti studi JICA dan perpres nomor 1 tahun 1992. Meminjam minspur dan kuen, mungkin model pengelolaannya bisa jadi seperti ini. Starburst, ledakan bintang, atau dengan cara yang lain misalnya pakai spider web misalkan. Ini bentuk organisasinya seperti itu. Bisa badan pengelola, pusat kompetensi, ini punya unit-unit pariwisata, investasi, dan lain sebagainya. Ini harusnya menghidupi, bukan menghidupi PT-nya yang ada di situ, tapi menghidupi seluruh masyarakat yang ada di dalam saujana itu. Trickle-down efeknya ini yang tidak pernah dipikirkan. Jadi pastikan bahwa kuta itu selalu ada. Bukan 1.200, tapi 391, 400 lah paling banyak. Orientasinya juga harus pada parisata berkualitas, bukan parisata masal lagi. Tidak perlu orang berduyun-duyun. Perlu storinomics. Berikan edukasi yang cukup untuk pengunjung. Pengelolaannya harus terpadu, dan sebarkan wisatawan itu pada buffer zone. Tidak harus selalu menyentuh candi Borobudur dan naik ke Borobudur. Mungkin pakai FIFO lah. Kurang akuntansi ini pakai FIFO. First in, first out. Ini perlu dilakukan trick-trick seperti itu untuk pelestarian. Ini Anda lihat. Ini jumlah batas maksimumnya di sini. Ini yang kapasitas, ini yang bisa 4.000, kalau yang datang itu tidak bergerak. Tapi kan tidak mungkin wisatawan itu kan masih bergerak. Kalau datang 10.000, itu di sini. Ini yang sudah abuse, misuse dan abuse di sini. Ini visitor yang datang. Padahal kita bisa jalan-jalan ini di sekelilingnya, menikmati candi. Ini tidak harus naik ke atasnya. Biasa menikmati ini. Di sekelilingnya melalui Puntuk Setumbu. Puntuk-puntuk itu bukit. Puntuk Setumbu. Ini berbagai foto saya kumpulkan. Ternyata cantik. Lihat Borobudur dari sudut Setumbu ini. Ini cantik. Bisa melihat sana. Tidak perlu harus menjamahnya. Kemudian kita ke Majaksingi. Daerah Majaksingi. Desa di sebelah barat Borobudur itu naik di Gunung Nurah. Di sini ada Amanjiwo. Udala Amanjiwo. Dan ini menarik. Sebenarnya sekarang mulai dikembangkan. Ini tampak Borobudurnya dari Majaksingi. Kita bisa melihat Borobudur dari Amanjiwo. Mungkin mau rest and relax di sana. Mungkin Prof. Joy mungkin kapan-kapan diajak ke sini. Oleh FEB, UKSW. Sayang tarifnya ini juga agak mahal. Untuk kalangan kita. Tapi yang menarik. Menikmati baru-baru dari sisi yang lain. Atau kita melakukan cultural landscape trail. Jalan-jalan mubung-mubung di sana. Ini kan ada, di relief ada gerabahnya. Di sana ada dugun gerabah namanya ngelipoh. Bapak dan Ibu bisa berkunjung sana, naik ini. Delman ini ya, keliling-keliling. Ini yang catnya putih untuk pariwisata. Yang catnya merah untuk seharian ke pasar. Masyarakat yang seharian ke pasar biasanya merah. Yang putih untuk pariwisata. Ini bisa kemana-mana. Ini bisa rafting. Bisa menikmati gunung rapi. Tidak kalah eloknya lah. Menikmati gunung kosmik itu bisa dari mana saja. Dari jelapan gunung itu. Ini kita jalan-jalan menggunakan Delman. Ini sudah ada rutanya. Ini sudah disiapkan, dilalui. Ini yang tidak pernah. Oh, tulis datangnya hanya di Borobudur, naik, turun, kemudian pergi, pulang ke Bali. Ini sayang, ini kita bisa disitu. Atau kita lihat danau purbahnya, bekas danau purbahnya. Ini kita bawa bus yang sudah tua. Tapi ini juga heritage juga. Kemudian ini kita lihat, masuk geological heritage. Bisa lihat, ini bekas polen. Polen itu bekas benang sari. Benang sari dari tanaman. Kita bisa tes. Membuktikan bahwa ini adalah bagian dari Danau Purbah. Atau kita mau jalan-jalan. Yang lain. Ini kita membajak sawah. Ini menarik untuk wisatawan. Terutama wisatawan asing. Atau membuat besek ini. Menganyam besek. Ini kita buat makan di desa Sodongan, ala table manner. Atau ini juga di wilayah sana. Ini kita bisa lihat bagaimana membaca sawah ini orang Mesir. Bagi kita biasa saja, tapi bagi orang-orang luar, membaca sawah ini menjadi sesuatu yang menarik. Ini kekayaan yang ada di Borobudur yang harus dimanfaatkan. Bagaimana orang manajemen harus bisa mengelola itu. Atau kita menjalankan field school. Ini kita sekarang sudah berapa kali. Sudah 12 kali mungkin. Kerjasama dengan Jepang, UGM, kemudian juga dengan Korea. Bahkan kemarin juga dengan universitas-universitas lain di Eropa. Ini bagaimana mengkonservasi Borobudur. Kita lihat itu festival lima gunung. Empat yang di sekelilingnya, yang satu itu gunung kosmik. Menoreh, sindoro, kemudian merbabu, merapi, dan gunung kosmiknya adalah Borobudur. Ini hanya di pelataran desa saja. Ini menarik. Ini menarik karena tidak punya baju, dia menggunakan baju dari daun. Ini daun pisang yang digunakan. Ini menarik. Pemanfaatan sumber daya lokal. Bagaimana ini memperlihatkan cara menggoreng kerempaya dan beberapa makanan tradisional lainnya. Ini bagi orang buli juga menarik. Ini menarik. Ini juga pengembangannya di Candirejo. Jangan lupa makan mangut beong di sana. Ini makanan khas di sana. Mungkin sop seneret juga, nasi lesah. Nasinya ada kuahnya yang kayak santan. Ada nasi godok. Ini menarik. Menarik untuk gastronominya. Bukan hanya kuliner. Bukan hanya sekedar dapur ke dapur saja. Kalau gastronomi itu sampai cara menyajikannya. Dan lain sebagainya. Mungkin kalau mau memasarkan borobudur modelnya seperti ini. Mungkin karena tekniknya mungkin ada yang baru, yang lebih canggih. Sebagai contoh saja kita buat eco resort. Ini untuk mempertahankan permintaan utama. Kita menawarkan produk yang eksotik dan unik. Tidak harus naik ke borobudurnya. Kita bisa tawarkan eco resort, eco lodge misalkan. Dengan eco budaya dan homestaynya. Mungkin permintaan selektif ini untuk mempertahankan pelanggan yang lama. Supaya orang melakukan ribai. Membelian ulang. Ini menampilkan keunikan kerjasama dengan situs yang lain. Tidak hanya ke borobudur. Mungkin keliling-keliling di sekitarnya yang ada gunung kukir dan lainnya. Termasuk meningkatkan kualitas produknya. Ini juga dengan integrated marketing communication ini perlu. Karena sekarang harus menggunakan banyak cara. Tapi tidak berlebihan semuanya menumpuk di area candi itu. Jadi nilai terpenting dari borobudur ini sebenarnya ini adalah tempat belajar. Jadi dikatakan di sana adalah center of excellence. Bukan center of tourism. Jadi kalau orang mengatakan itu adalah center of tourism, menurut saya itu kembang-kembangnya saja. Tapi sebenarnya di sana yang harus dikembangkan itu adalah center of excellence-nya. Tempat pusat belajar. Borobudur ini masih menjadi mandala. Tadi ada pertanyaan, apakah masih menjadi mandala? Iya. Hanya orang seringkali tidak memposisikan dia sebagai memiliki konsep mandala yang menguatkan kawasan di sekitarnya. Mestinya borobudur ini hanya sekarang ini menjadi background saja. Matahari yang harus bersinar klip-klip itu bintang-bintang di sekitarnya saja. Jadi kalau Ariel Noah menyanyikan bintang di surga itu ya benar. Bukan matahari di surga. Mataharinya sudah bersinar terus kok. Sekarang bintang-bintangnya yang harus dikembangkan supaya klip-klipnya itu sepanjang masa. Perlu edukasi. Mengubah bahwa parisata itu bukan, sekarang kan parisata untuk masyarakat, tapi sebenarnya harusnya masyarakat untuk parisata. Contohnya di Bali itu, keseharian masyarakatnya untuk dikonsumsi untuk parisata, tapi itu sebenarnya kegiatan sehari-hari. Menyunggi buah, mereka ke pura, itu kan kegiatan sehari-hari. Tapi itu menjadi bagian dari parisata. Bukan copy and paste gitu ya. Parisatanya dibawa untuk masyarakat. Dan melakukan manajemen secara holistik. Ekologi dipikirkan, ekobudayanya dikuatkan. Nah, ini ekonominya harus memakai doktrin yang eko-ekonomi. Kalau kita lihat, hitung-hitungan ini. Kalau saya hitung itu nilai ekonominya ini, ekonomi manfaatnya itu sampai 457 miliar USD per tahun. Hitungnya tahun 2010. Kalau pakai future value, ini sekarang mungkin lebih. Kita bandingkan Vesmedina di Maroko saja, 38-70 USD. Dan lain-lainnya kecil. Borobudur ini tampak besar. Bukan harganya, value itu. Nilainya. Kita perlu belajar dari alam, menata diri, mencermati, konsolidasi, dan kita harus tahu diri bahwa bisnis Borobudur itu di Borobudur perlu kecermatan dan nalar. Yang kita lihat ini foto yang cantik, indah. Bayangkan kalau Prof. Joy kemudian membangun seperti ini. Inilah potret kalau tidak cermat dan tidak nalar. Bisa jadi kalau dibiarkan sisi barat sungai Progo yang sudah kurang air tadi muncul berbagai macam gedung-gedung atau high rise building, sky crappers, dan lain sebagainya. Kita harus mengingat bahwa ekonomi itu bukan satu-satunya. Kita harus lihat geofisiknya dan sosial budayanya. Ekologinya diperhatikan, budayanya diperkuat, dan ekonomi ini penting. Eko-ekonomi ini, perekonomian harus memperhatikan sistem ekologi untuk memuaskan kebutuhan kini dan hak generasi pendatang. Sampai di sini kira-kira cerita saya, mohon maaf kalau ada suatu kesalahan, karena biasanya bidang manajemen itu dari keuangan, dari manajemen operasional, kemudian dari pemasaran, dan sumber daya manusia yang saya ketahui. Tapi kebetulan saya diberi amanah ini ilmu bidang manajemen yang belum tercantum. Jadi mohon maaf kalau terjadi kesalahan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Sebelum menutup, saya tampilkan ini profil atau potret wanita berkebaya. Saya kira, kalau saya bertanya ke Prof. Joy, apakah wanita cantik ini tampak elok, wanita ini tampak elok, cantik karena berkebaya. Kalau jawabannya setuju, berarti kita semua mengakui bahwa Borobudur itu cantik. Tinggal bagaimana kita mengemaskannya. No one save us but ourselves. Itu kira-kira kita harus bekerja. Ini dari Siddhartha Gautama seperti itu. Jadi kita harus ambil jalan sendiri untuk mencapai cita itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ibu Komala, mungkin nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Wah, ini sudah banyak yang bertanya. Baik, terima kasih Pak Dr. Amil Hur. Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, mari kita beri aplaus. Nyalakan emotikon-nya. Sangat menarik dan kita belajar banyak. Ternyata mengetahui saudana kawasan Borobudur itu enggak kalah menarik dari Candi Borobudur itu sendiri. Dan sisi manajemen tadi digambarkan oleh beliau bagaimana manajemen warisan dunia itu dilakukan. Tentu kita punya perspektif yang berbeda dari sisi tujuannya, kemudian dari sisi aspek-aspek apa yang perlu kita beri prioritas. Nah, ini sudah banyak pertanyaan di kolom chat kita. Jadi, sementara tadi Pak Dr. Amil Hur penyampaikan materinya, banyak yang ingin tahu lebih dalam. Supaya menghemat waktu, langsung saja kita urutkan dari yang pertama. Ini ada Pak Wiwin Suyasa. Pertanyaannya adalah, kalau air laut bisa masuk ke Kaliprogo tadi menuju Borobudur, apakah ada kemungkinan itu juga merupakan kanal atau jalan masuk? Adakah peninggalan interaksi dengan dunia luar via sungai itu? Mungkin bisa langsung dijawab. Ya, Ibu. Pak Wiwin, jadi kanalnya itu selalu ada. Itu ya terletak di perbukitan menoreh itu. Kalau Bapak nanti lihat dari atas, peta dari atas itu, bukit menoreh itu tidak menutup seluruh pulau Jawa yang bagian selatan. Ini kan sebagian, itu kan kalau kita lihat kars Gunung Kidul. Kars Gunung Kidul itu muncul karena dari proses tektonik, Australia mendesak yang bagian utara, yang Asia, sehingga muncul perbukitan Gunung Kidul itu yang kita sebut dengan sekarang Geopark Gunung Kidul, kars Gunung Kidul. Membentang mulai patutan sampai ke Jawa Barat sana. Nah, hanya di Kulauan Progo ini terjadi deformasi. Deformasi itu turun, sehingga kita bisa lihat sekarang digunakan untuk YIA itu, bandara itu. Nah, dari bandara itu ke utara terus, itu meliu-liu itu, di sekitar bukit-bukit itu ada jalan, jalan tikus. Airnya bisa masuk sampai ke wilayah Borobudur ini. Nah, dulunya itu air itu masuk ke sana. Bahkan sampai tahun 1700 sekian, karena Palihan Negeri Yogyakarta itu kan 1755 ya. Nah, itu wilayah Kulauan Progo yang diberikan kepada Kadipaten Paku Alaman itu masih bentuknya rawa-rawa. Ini diuruk. Nah, diuruk ini membuktikan bahwa itu memang kanal, kanal air yang menuju ke utara dan air lautnya bisa menuju ke utara. Ini disebut dulu Kulauan Progo ini graben-bantul ya. Bahasa geologisnya graben-bantul. Graben itu turun tadi ya. Turun ya. Nah, ini yang kanalnya. Dan kemudian kalau apakah ada prasasinya ini menyambung pertanyaannya Walid Wipin? Ya, ada. Ada itu. Di Canggal juga sudah menyebutkan seperti itu. Ada beberapa sumber yang lain. Saya tidak begitu hafal itu. Tapi mungkin dalam diskusi-diskusi selanjutnya nanti kita bahas itu bukunya Pak Mundarjito namanya. Itu Profesor Mundarjito itu arkeolog top. Kemudian Pak Sukmono. Ada beberapa buku yang saya miliki. Kalau mungkin butuh nanti kita share bersama. Bisa dibaca seluruhnya. Begitu Ibu kira-kira. Ya, baik. Terima kasih Pak Amiluhur. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Firdaus. Kemudian nanti saya gabung saja dengan pertanyaannya dari Saudari Jihan Elena. Nah, pertanyaannya apakah Candi Borobudur sebagai mandala di masa lampau dan masa kini? Kemudian apa dampak perubahan iklim terhadap alam lingkungan di Candi Borobudur dan bangunannya? Ya, kalau mandala pastilah. Mandala jadi pusat ini masih pusat. Tadi saya sampaikan ini sebenarnya itu center of excellence. Bukan center of tourism. Kita yang seringkala keliru, center of tourism itu bonus. Bonus kalau orang manajemen itu untungnya saja ada center of tourism. Tapi kalau nggak ada turism sebenarnya juga nggak apa-apa kok. Itu pusat budaya kita, pusat ilmu pengetahuan. Meskipunnya di universitas-universitas itu bisa dikembangkan itu. Di manajemen terutama kita bisa menggali lebih banyak based on cultural landscape of Borobudur. Bukan hanya Borobudur-nya saja. Jadi kalau Candinya mungkin strukturnya itu orang sipil. Arsitek ruralnya mungkin orang arsitek. Tapi nanti kalau digabung-gabung, ujung-ujungnya ya pada orang manajemen lagi. Ini yang perlu penggalian tersebut. Apa dampaknya ada dampak perubahan iklim terhadap alat? Ya, jelas. Salah satunya tadi yang danau-nya berubah itu mestinya dulu juga ada perubahan iklim. Yang kedua, yang paling terlihat itu adalah candinya, weathering. Weathering apa ya namanya? Mengelupasnya batuan candi. Itu kan karena panas dan hujan. Kalau panasnya semakin banyak, itu kan juga akan membuat batu andesit namanya, rapuh. Batu andesit itu muntahan dari gunung api, volcano itu yang disebut batu andesit. Yang untuk nisan dan lain sebagainya itu kan mirip dengan batuan yang digunakan menyusun candi borobudur itu. Nah, itu terkelupas. Kalau terkelupas, akhirnya juga rusak. Rusak seperti kalau kita bendera saja. Bendera kita kalau berkibar terus di lapangan itu, tidak pernah diturunkan, kena hujan, kena panasnya, akhirnya rapuh. Nah, ini juga batu juga segitu. Kan ada cerita kalau batu sekeras apapun, kalau ditetesin air, akhirnya akan jadi berlubang. Akhir-akhir perubahan iklim juga pengaruhnya sampai di situ. Akhirnya batuan candinya itu akan juga akan mulai jadi remah-remah dan akhirnya rusak. Itu kira-kira, Ibu. Terima kasih. Berikutnya bisa ditayangkan? Kanidia? Pertanyaannya adalah apakah borobudur adalah punden berundak? Kalau itu sebuah bukit, lalu bagaimana bangunnya? Apakah dari atas atau dari bawah ini? Ya. Kalau ini bukitnya, ini tampak bukitnya begitu. Ini sebenarnya di cover saja, dimanteli. Jadi itu bukit borobudurnya itu dimanteli, karena kalau itu saya bayangkan, kalau itu semuanya disusun, batunya ditumpuk semua, seperti Candi Prambaran, itu berapa juta batu. Dan itu mungkin pada waktu itu tidak cukup 100 tahun. Pinter juga orang situ, milih bukit, lalu dimanteli. Jadi kan Candi Borobudur itu. Ini kan ide kreatif yang tidak dimiliki oleh orang sekarang. Orang dulu sudah berpikir seperti itu. Jadi pembangunannya dari bawah ke atas, bawah ke atas, sampai puncaknya. Dan tidak sekali jadi, itu kalau tidak salah, empat model. Empat kali perubahan. Dan terakhir, yang paling bawah, yang karmawi bangga, itu kan ditutup. Itu sebenarnya bukan sengaja ditutup, tapi karena melorot. Melorot, apa namanya, strukturnya itu tidak kuat. Dulu kan belum ada beton dan sebagainya. Sehingga ditutup, diperkuat begitu. Nah, kelihatannya, lalu bawah cerita karmawi bangga, relia karmawi bangga, yang di bawah, struktur Candi yang paling bawah itu ditutup. Padahal tidak. Itu sebenarnya untuk ngunci, supaya kalau itu lepas, maka buah tuan yang di atas semuanya akan melorot semua dan bubar itu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Apakah itu punden berundak, kira-kira mirip-mirip lah. Mirip-mirip ya. Dari punden itu. Ya, Ibu, saya kira itu. Jawaban untuk Pak Adi Prakoso. Ya, terima kasih. Berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Sisil. Seberapa dan bagaimana prediksi pengaruh teknologi, misalnya Metaverse terhadap sustainability Candi Borobudur dan Saudjana-nya? Ya, kalau teknologinya ini sebenarnya ya mendukung saja. Mendukung saja. Untuk kelestarian Candi Borobudur, ya pasti dibutuhkan teknologi. Restorasinya itu kan tidak hanya sekali dua kali. Sebenarnya kan zamannya Raffles dulu, ini kemudian beralih ke pemerintah India-Belanda, sudah dilakukan restorasi. Ya, oleh Van Aert. Kemudian tahun 70-an, pemerintah Indonesia mengajak beberapa partner negara-negara untuk membangun kembali Borobudur ini. Kemudian di sana juga sudah dipetakan itu, kalau nggak salah, sudah ada titik-titik koordinannya. Jadi kalau batunya hilang itu ya tahulah ini posisinya yang tidak ada di mana itu, tahulah kira-kira balai konservasi sana mengetahuinya. Jadi teknik-teknik sebenarnya ini teknologi sangat-sangat berperan. Bahkan saya pernah diskusi dengan seorang teman, ini militer. Biasanya militer itu diberi GPS. Tanknya diberi GPS supaya tidak lari. Kalau lari ketahuan itu. Nah ini mungkin teknologi itu juga bisa diterapkan di Borobudur. Kalau metaverse, saya kira oke-oke saja lah. Yang penting bahwa di Borobudur ini mau kita lihat sampai kapan. Sampai kapan. Apakah hari ini, besok, lusa, atau sampai ya itu tadi, jauh ke depan gitu. Bukan generasi kita saja. Ya, itu kira-kira Ibu. Ya, Matunun. Berikutnya, pertanyaannya dari Bu Hani Sirina. Apakah usaha-usaha yang telah dilakukan pengelola untuk mengatasi masalah yang muncul tadi ya, termasuk degradasi lingkungan, tidak ada simpul-simpul budaya, dan apresiasi yang lemah dari para pengunjung. Seperti yang Bapak katakan tadi, Borobudur memiliki nilai unggul, tapi ironinya termiskin ke enam. Monggo Pak. Ya, salah satunya jadi yang seperti yang saya sampaikan, mestinya kita itu mengelolanya terintegrasi. Terintegrasi itu, kalau sekarang itu kan zona satu dikeluasai oleh Dikbud, zona dua oleh BUMN, zona tiganya oleh Dagri. Meskipun sudah ada perpresnya yang mengatakan bahwa yang dikelola itu harusnya satu, sampai sekarang itu tidak pernah. Karena memang tujuannya tupoksinya berbeda-beda. Kalau pemerintah itu memang cost center. Sedangkan kalau BUMN itu mesti profit center, tidak ada. Kalau PT itu perang manajemen tahu lah. Salah satu tujuan PT itu adalah menyejahterakan pemilik modal. Itu ya, Tidak ada kok menyejahterakan masyarakat. Ngibul, pasti mengibul kalau menyejahterakan masyarakat PT itu menyejahterakan pemilik modal andil. Andilnya perkara itu pemerintah dan sebagainya itu rusak nomor dua. Nah, Nah, ini upaya itu sudah dilakukan berkali-kali. Termasuk juga kita memerancang itu semua. Tapi kalau tidak ada apa namanya ya, kemauan untuk bersatu itu ya akhirnya lemah tadi. Baru budur tetap orang-orangnya tetap miskin. Meskipun menyumbang banyak kepada negara dalam bentuk pajak. Tetapi akan apa namanya, akan ya ironi tadi. Ini sudah urutan ke enam tadi ya. Tapi ketika saya melakukan penelitian di sana sekitar tahun 2007, itu juara nomor satu malah. Juara, juara miskinnya. Nah, ini kan repot. Nah, ini perlu ya. Simpul-simpul budayanya dihidupkan. Sekarang sudah mulai hidup di sana. Desa-desanya juga sudah sadar bahwa dia punya kekayaan, mau pemerintah ngurusi atau tidak, itu mereka tidak peduli. Tapi mereka menggerakkan dirinya sendiri. Ini yang penting. Kemandirian ini penting untuk mereka untuk ke depan. Jadi, merawat nilai umbil itu jangan selalu menggantungkan diri pada pemerintah. Tetapi juga pada masyarakatnya sendiri harus mau, kalau orang Jawa bilang tancut taliwondo katanya. Semuanya digunakan, bergerak bersama-sama. Tanpa itu semua, nonsense lah. itu Ibu. Terima kasih. Masih ada dua pertanyaan lagi. Ini menarik sekali dan kita batasi sampai dua terakhir ini karena waktu memang tidak memungkinkan lagi. Sebelum yang terakhir, ini pertanyaan Pak Wibin lagi. Sepertinya akar budaya buru-budur sudah tercerabut, perlu holistic wheel terhadap culture reflourishment atau bahkan culture re-installment. Bagaimana ini, Pak? Ya. Kalau tercerabut, pasti orang dulunya itu based on Buddhist kok. Ya, tak? Nah, ini setelah setelah ditinggalkan itu berkembang agama-agama di sana juga kebanyakan adalah Islam. ini juga kulturnya juga berubah. Kulturnya yang Jawa dulu, yang Jawa kuno yang ada di sana dengan yang sekarang pasti berbedaan. Kalau saya rasa kalau re-installment kok rasanya tidak perlu. Menurut saya ya sudah. Yang ada saja yang kita gunakan supaya tidak terjadi perubahan yang radikal. Perubahan radikal seringkali menyebabkan kegoncangan-kegoncangan di sendi-sendi sosial dan ini sulit untuk diperbaiki. Sehingga kita ya kalau sekedar menampilkan budaya-budaya masa lalu dengan budaya kontemporer gitu mix gitu ya oke-oke lah. Tapi yang penting bahwa inilah seperti kalau kita mengenakan baju. Apakah kita nyaman dengan baju adat tradisional atau dengan baju ini. Baju yang kita pakai ini kan kebanyakan baju yang invasi gitu ya. Invasinya orang Belanda. Pakai celana panjang itu kan bukan milih orang Indonesia. Milih orang-orang Eropa sana. Manalah yang enak untuk kita untuk menjalani kehidupan keseharian ini. Kita bisa mengambil sikap atau perilaku atau budaya yang baik di masa lalu kita kembangkan agar sesuai dengan kondisi saat ini. Kira-kira itu Ibu. Baik. Terima kasih. Satu lagi bisa ditampilkan. Sudah. Rekan Panitia masih ada satu pertanyaan terakhir tadi. Saya bacakan saja ya dari Mas Diarton. Bagaimanapun tingkat ekonomi masyarakat sekitar harus meningkat menurut saya. Saya merasa zona terlalu luas padahal situs warisan hanya di Borobudur. Sona malah harus diperkecil. Nah bagaimana ini Pak? Ya itu. Kalau kita bilang memang culture selain-selainnya besar tapi yang kita rancang itu hanya kecil saja. Hanya 1.172 hektare. Jadi itu memasukkan tiga unsur tadi ya. Borobudur, Tempel Kempon tadi. Mendut, Pawon, dan Borobudur. Nah termasuk orang-orang yang hidup di antara ketiga candi itu. Kalau mau pengen candi saja masyarakatnya nggak DOP ini bagaimana? Oh yang penting itu justru masyarakatnya. Untuk hidup itu kan perlu itu. Bahwa di dalamnya ada kehidupan pendukung itu pelestarian candi itu salah satu konsekuensi karena kita diberi tinggalan. Diberi pusaka itu kalau kita harus rawat. Tapi memang tidak sebesar itu. Kalau kita lihat tadi di slide saya di Sona 2 itu diserahkan kepada pemerintah lokal yang diurusi paling banyak hanya yang 1.172 hektare itu yang ada di Sona 1 yang ada di Perpres nomor 54 tahun 58 tahun 2014. Nanti silakan dibuka di Perpresnya itu. Nah nanti itulah yang sekarang yang jadi apa namanya sentral atau pusat pengelolaan. Kemudian yang lain-lainnya kita kembangkan pelan-pelan karena kita juga sadar tidak mungkin kita seluruh wilayah yang besar tadi sembilan gunung itu kita kelola itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi bahwa sembilan gunung tadi bersatu padu menjadi sesuatu kayak kekayaan yang disebut dengan culture landscape itu memang apa ya menjadi salah satu tujuan menarik. Makanya tadi dikatakan Borobudur itu center of excellence bukan center of tourism. Ini yang perlu selalu diluruskan. Dan pariwisata itu bukan untuk masyarakat. Masyarakat lah yang untuk pariwisata. Kalau itu ya baru joss gitu katanya. Itu Ibu terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dr. Amilur Surasa Bapak-Ibu sekalian masih banyak hal sebenarnya yang menarik untuk didiskusikan tetapi waktu sudah tidak memungkinkan untuk kita. Oleh karena itu sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada pagi hari ini saya minta sekali lagi reaksionnya aplaus untuk Dr. Amilur Surasa. Terima kasih. Dan kita akan mengambil foto bersama dulu sebelum nanti kata penutup akan disampaikan oleh Prof. Joy. Kita akan mengambil gambar dulu ya. Silakan teman-teman untuk menyalakan kameranya. Cukup banyak yang hadir dalam diskusi kita pada pagi hari ini ada 293 ya. Jadi ini halamannya ada berapa nih teman-teman panitia. Baik, silakan bisa diberi apa-apa teman-teman dari SDTF. Siapa yang akan take? Permisi, Bukumara. Saya yang akan memandu untuk proses screen-nya nanti. Ada enam halaman di sini. Tapi yang masih on-camp masih dua ya. untuk halamannya. Mungkin saya take saja. Bisa dimulai ya Bapak-Ibu? Monggo. Baik. Untuk halaman pertama, satu, dua, tiga. Baik, untuk yang halaman kedua, satu, dua, tiga. buku malam mungkin dua elemen yang sedang open camp ini. Begitu ya. Teman-teman yang lain tidak open camp ini, elemen ketiga sudah tidak ada ya. Oke, baik kalau begitu. Baik, sisa waktu saya berikan kepada Prof Joy untuk memberikan kata menyimpulkan Prof, sekaligus menutup diskusi kita pada pagi hari ini. Monggo, Prof. Dr. Amin Luhur yang saya hormati dan kasihi luar biasa. Jadi, kalau tadi pada bagian akhir ditampilkan foto dari wanita cantik, memang begitulah kesantikan baru budur, begitulah kesantikan paparan dari Amin Luhur. Terima kasih banyaknya. Ternyata bincang-bincang kita di Seputar Meja Bundar moga-moga membawa manfaat bagi banyak teman yang hadir dalam paparan ini. Luar biasa. Kita harus cari lagi kesempatan di mana Bapak bisa berbagi insight dengan para mahasiswa dan staff kita. Sekarang saya semakin yakin bahwa gelar magister lain-lain itu yang memang unik. Terima kasih Pak Amin. Jadi teman-teman semuanya kita bersyukur bahwa beliau menyisikan waktu khusus untuk berbagi pengatuhannya dengan kita. Maksud moga-moga kita semuanya diberkati dengan perlindungan kesehatan yang baik dan kita senantiasa diberikan keleluasan hati untuk berbagi dengan sesama kita demi Indonesia tercinta kita. Luar biasa. Thank you, Pak. Dengan ini saya menyatakan kuliah tamu kita kita tutup dengan penuh syukur dan terima kasih pada Tuhan dan kita juga bersyukur ada Pak Amin Luhur bersama dengan kita. Tuhan, Pak. Terima kasih. Sukses untuk UKSW. FEB UKSW. Sukses untuk Bapak juga dan keluarga. Terima kasih. Baik. Dengan demikian selesai sudah diskusi kita. Terima kasih kembali kepada Pak Dr. Amin Luhur juga Prof. Joy sebagai pengampu mata kuliah Management Strategy yang juga inisiator dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Kepada seluruh yang hadir, terima kasih banyak. Mohon pamit. Kita ketemu dalam pertemuan berikutnya. Salam sejahtera. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.